Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya beberapa waktu lalu Presiden Jokowi berpidato di hari ulang tahun Golkar, dan dalam pidatonya itu Pak Jokowi menyampaikan pesan kenapa politik di Indonesia akhir-akhir ini seperti drama Korea, seperti sinetron, dan banyak menggunakan perasaan dibandingkan adu gagasan. Sama seperti saat di IKN, Pak Jokowi berpidato, kalau jadi pengusaha, jadi pengusaha aja, jangan jadi politikus. Pertanyaannya, dalam dua pidato ini, ketika diulang tahun Golkar dan di IKN, Pak Jokowi itu seperti sebenarnya sedang menceramahi dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Contoh dalam pidatonya di IKN, kalau pengusaha, jangan jadi politikus. Padahal jelas-jelas dia adalah seorang pengusaha yang jadi politikus, anaknya pendagang martabak yang jadi politikus, anaknya pendagang pisang yang jadi politikus. Di sini saja dia sudah seperti menceramahi anaknya sendiri dan dirinya sendiri. Yang lebih parah di acara Golkar ketika Pak Jokowi menyayangkan politik Indonesia seperti drama Korea dan sinetron. Saya gemes, bukankah yang membuat drama ini adalah Bapak sebagai sutradara dan aktornya adalah keluarga Bapak sendiri, dimulai dari cawe-cawe. Harusnya politik ini begitu sederhana, pertarungan antara orang-orang yang berkompetensi, misalnya gitu, menjadi ribet, menjadi isunya itu kemana-mana. Bagaimana ketua umum disandra oleh kasus-kasusnya, ada yang bilang begitu, kan jadi kemana-mana, jadi bola liar karena cawe-cawe dari Bapak Jokowi. Lalu Gibran, katanya tidak mau jadi cawapres, tidak daftar SKCK, ternyata malah jadi cawapres. Putusan pamannya Gibran yang kontroversi sampai dipecat jadi ketua MK, tapi tetap jadi hakim, kurang tegas sih putusannya ya, tapi harus kita hormati. Lalu KSA yang dua hari jadi anggota PSI, jadi ketua umum. Sebenarnya, dramanya ini tidak pernah di luar keluarga Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Justru dramanya ini pemain intinya, aktor utamanya, dan cerita utamanya ini masih di kisaran keluarga besar Pak Jokowi, dinasti Pak Jokowi yang begitu haus akan kekuasaan. Jadi, kenapa Presiden Jokowi jadi seperti ini, pidatonya? Bukankah harusnya Pak Jokowi bercermin bahwa semua ini sutradaranya adalah dia, aktornya adalah keluarganya, lalu kenapa menuduh politik di Indonesia yang banyak drama, sementara pemainnya dan sutradaranya adalah Bapak dan keluarga Bapak sendiri. Ini aneh, nah kita akan menyaksikan bagaimana netizen menanggapi hal ini, tapi kita simak dulu bagaimana pidato Presiden Jokowi tentang hal tersebut di Golkar ya. Karena saya melihat, akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak dracornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat. Pinter juga Presiden kita ini melakukan stand-up komedi. Nah dibalas sama netizen. Sebenarnya siapa sih Pak yang melakukan drama Korea? Kan Bapak sendiri yang melakukan drama Korea. Keluarga Bapak sendiri itu, bahkan Bapak sendiri yang melakukan drama Korea. Ini buktingnya nih Pak nih ya. Mengarahkan dukungan ke satu capres. Jangan dipercaya semua, Bapak Ibu nunggu saja arahan dari Pak Jokowi. Bersambung, setengah lama. Benar ya? Sama umur, yang keseluruhan baru dua tahun lagi ya. 4 Mei 2023 dan 22 Oktober 2023. Di 4 Mei dia, Pak Jokowi mengatakan belum cukup umur. Tapi kita lihat ya, di tanggal 22 Oktober 2023. Jangan membuat berita yang tidak kerasa. Jangan membuat berita yang tidak kerasa. Jangan hapus ya, anaknya sama. Jangan membuat berita yang sangat bermasalah ini terbukti bersalah. Dengar-dengar ada juga perintah dari istana esokan harinya setelah pertemuan Prabowo dengan ketua. Lagi-lagi dari yang Pram bilang, Pak Pratikno yang memerintahkan Prabowo supaya menghubung acara yang berkaitan dengan Prabowo Gibran, termasuk deklarasi di hari itu. Terus ada juga salah satu petinggi partai yang ketahui dengan Jokowi, Pram. Di situ partai ini membahas soal pemenangannya Gibran, Prabowo Gibran. Jadi difokuskan di Jawa Tengah. Jadi memang dari sana, dari istana merdeka, itu sangat concern lah memenangkan Prabowo Gibran ini. Ya, sangat jelas ya terpampang nyata. Sumber polemik itu ya Pak Jokowi yang mendorong anaknya untuk jadi cawapres. Putusan pamannya yang ada konflik of interest sudah diputus bersalah. Gibran yang ngomong tidak urus SKCK, masih jadi anggota PDIP, sudah lompat ke Golkar, sudah melawan perintah partai, Kaesang, yang baru dua hari sudah jadi ketua umum dan mendukung abangnya sendiri. Bobi di Medan bahkan baru-baru ini ditegur PDIP, mau gembalikan KTA atau dukung Prabowo. Karena Bobi ini pun yang saya tangkap begini ya, sepertinya keluarga Presiden Jokowi ini tidak mengerti berorganisasi ya. Bayangin Bobi, dicalonkan sama PDIP dan menang di Medan, tapi dia memutuskan mendukung Prabowo. Padahal yang partainya itu PDIP. Makanya dengan tegas PDIP meminta dibalikin KTA-nya kalau memang mau dukung Prabowo. Memang harus begitu partai itu, harus terpimpin, nggak boleh dua kaki gitu kan. Nah, ini semuanya lima tokoh ini. Jokowi, Gibran, Kaesang, Bobi, Paman, Usman. Ya keluarganya Pak Jokowi semua. Jadi yang berdrama di sini ya Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi sutradaranya kan. Ya mungkin kita harus siapkan cermin yang besar di hadapan lima orang ini ya. Sadar tidak Pak kalau drama yang terjadi sekarang ini hanya karena ulamu. Sadar tidak Pak kalau drakor dan sinetron yang terjadi di negeri ini hanya karena keserakaanmu yang ingin menguasai negeri ini. Hanya karena kamu yang tidak bisa mendapatkan tiga periode sebagai presiden kemudian mengusulkan anakmu jadi calon wakil presiden. Ingat Pak, negeri ini milik rakyat, bukan milik keluargamu. Maksud saya begini, stoplah merasa diri sebagai korban. Stoplah merasa diri sebagai orang yang tersakiti. Dan stoplah merasa diri Anda itu di jebak. Tidak Pak, Anda itu pelaku. Pelaku di balik kekacauan ini. Tapi tidak apa-apa. Lanjut Pak. Silahkan lanjutkan skenario ini. Teruslah mempermainkan hati kami masyarakat. Namun, hal ini kemudian membuat kami yakin dan percaya untuk tidak memilih putramu. Yang anehnya lagi, presiden Jokowi itu meminta jajaran di bawahnya untuk netral. Tapi ada video Bredar, Wamendes menjadi tim pemenangan Gibran. Tim relawan itu dipanggil ke istana. Ketika berkunjung ke Bali dan Bali Hoganjar dan PDIP dicopot, Jokowi juga bertemu dengan relawan. Jadi, sebegitu tidak bisa dipegangnya omongan Pak Jokowi hari-hari ini, belakangan ini. Bayangkan, dia minta netral. Tapi dia sendiri tidak netral. Masih saja meng-endorse Prabowo. Jadi, sudah lah ya Pak Jokowi ini menurut saya manipulatif. Ya, saya setuju dengan si Mas Taji. Play victim, merasa diri korban. Entah korban dari apa, kita tidak paham. Mungkin korban dari tidak dikabulkannya isu 3 periode seperti yang dikatakan oleh Bang Adian Nabi Tepuluh. Kita tidak mengerti gitu ya teman-teman. Jadi, Pak Jokowi yang sekarang itu memang sudah bukan Pak Jokowi yang kita kenal dulu, mencela-mencela yang tidak bisa dipegang omongannya. Kalau dulu bagi Pak Jokowi, suara masyarakat adalah solusi dari berbagai macam permasalahan yang bisa diserap aspirasinya. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi ini sudah tidak peduli dengan apapun yang ada di masyarakat. Jadi, dia memang hanya ingin melakukan cawe-cawenya, memenangkan putranya, melanggar hukum pun dia tidak peduli. sebegitu butanya lah Pak Jokowi oleh kekuasaan hari-hari ini. Entah siapa yang merubah Pak Jokowi menjadi seperti itu. Ini bukan Jokowi yang kita kenal dulu, yang ketika dia wawancara, saya ingin pulang ke Solo ini, berbeda banget dengan apa yang dia ucap. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.